Hai semua, hari ini saya membuat kelapa tar Ini rasanya enak banget, manisnya pas Cara membuatnya juga mudah karena ini gak di oven dan gak di kukus Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara saya membuatnya Ikutin terus videonya sampai selesai Nah disini saya sudah siapkan bahan-bahannya Ada 500 ml air kelapa Kemudian ada 120 gram susu kental manis putih Ada 3 kuning telur 50 gram butter atau teman-teman bisa ganti mentega 1 buah daging kelapa Kemudian disini ada maizena, garam, dan gula pasir Nanti kita akan tambahkan toppingnya kismis dan kayu manis Nah pertama kita akan masak dulu air kelapa Kemudian masukkan susu kental manis Disini saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir Dan saya tambahkan setengah sendok teh garam Ini kita aduk rata Kompornya masih mati Ini kita campur sampai semuanya tercampur rata Nah kalau semuanya sudah tercampur rata Baru kita nyalakan apinya Ini saya nyalakan api Sedang kekecil ya Nah disini kita akan siapkan dulu 3 kuning telur Kita akan kocok lepas Kemudian kita akan tambahkan air Sebanyak 50 ml Dan kita masukkan tepung maizena sebanyak 50 gram Kita aduk Sampai semuanya tercampur rata Nah disini saya tambahkan sedikit vanila Nah kalau sudah tercampur rata semuanya Baru kita akan masukkan ke air susu dan air kelapa tadi ya Nah disini kita aduk cepat Terima kasih telah menonton! Kemudian kita masukkan butternya Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Baru nanti kita akan masukkan daging kelapanya Nah ini sudah tercampur rata Setelah tercampur semua Kita matikan kompornya Kemudian kita masukkan ke dalam wadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan terakhir kita akan beri topping Kismis Dan kayu manis ya Kalau teman-teman punya kacang almond bisa ditambahkan kacang almond Nah ini dia hasilnya Dari satu resep bisa jadi 4 cup ukuran 300 ml Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!